Tertarik ini, karena ini datang dari Bang Deddy, Pak Jarot gitu ya. Pak Jokowi ketika, saya mohon maaf dulu nih, ketika masih akrab dulu dengan PD Perjuangan, sering datang ke DPP. Diperingatkan juga nggak, diingatkan juga soal ini terlalu ambisius gitu, terlalu PD? Oh tidak dong, secara direct kan tidak. Tetapi secara normatif dengan beliau tentu pernah di partai kita. Tapi kan kita tugas yang pengawasan kan di DPR. Itu kita mengingatkan kepada Kementerian Teknis yang bertanggung jawab, juga kepada BUMN yang mengerjakan gitu ya. Jadi itu, jadi saya melihat bahwa sepertinya kita tidak belajar dari banyak pembangunan Ibu Kota Negara di daerah lain. Di negara lain maksudnya. Yang namanya Kanbera itu mungkin perlebih dari 30 tahun, itu prosesnya. Sejong, Siti. Di undang-undang itu targetnya kan 2014 bukannya sebenarnya? Ya, sampai dia semua penuh sudah di sana kan. Itu, apa namanya, itu pun saya nggak yakin bisa tercapai dalam artian sebuah kota yang sudah fungsional ya. Betul, betul. Karena kan membangun kota itu bukan hanya gedung, jalan raya, air, listrik. Iya, iya. Ya kan ini ada sesuatu jaringan kan. Betul, betul. Termasuk swasta, termasuk penduduk, kehidupan mereka yang bertugas di sana. Karena peradaban di situ kan. Kompleks, gitu ya. Ini yang kemudian, menurut saya harusnya kemarin dari awal tuh fokusnya pada ekosistem ibu kotanya. Itu dulu dong yang dibangun. Tapi itu pun juga nggak mungkin 2024 ya. Nggak mungkin. Jadi sejak awal memang sebenarnya udah terasa. Atau kemarin fokus aja, udah istana negara. Istana negara, upacara di sana. Jadi Pak Jokowi punya legasi bahwa istana itu diresmikan yang menandai seriusnya kita membangun ibu kota. Jadi jangan sempurna dikerjakan. Oke, sebelum ke Bang Refli berarti poinnya garis bawahnya, tapi apapun itu tetap harus jalan. Harus jalan. Dan kemarin sudah keluar, itu perpres nomor 75 tahun 2024 untuk upaya percepatan pembangunan IKN itu. Ya harusnya kan itu 6 bulan yang lalu kan, bukan sekarang gitu, tapi nggak apa-apa. Iya, iya, oke.